Presiden Jokowi Dodo menunjuk Johan Budi SP menjadi staf khusus presiden bidang komunikasi media. Menjadi juru bicara presiden merupakan bagian dari tugas Johan Budi. Presiden Jokowi menilai Johan Budi memiliki pengalaman lebih dari cukup di bidang media. Selama 8 tahun, Johan menjadi juru bicara KPK dan dikenal dekat dengan wartawan. Sebelumnya Johan Budi berprofesi sebagai jurnalis di majalah Tempo. Selain berpengalaman sebagai jurnalis dan juru bicara KPK, terakhir Johan Budi menjabat sebagai pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Juru Bicara KPK. Terima kasih, Pak Johan Budi. Mulai hari ini, saya minta untuk membantu saya sebagai staf khusus presiden. Karena saya tahu Pak Johan Budi sudah sangat berpengalaman dan nanti akan membantu saya dalam mengkomunikasikan program-program presiden maupun pemerintah pada masyarakat, pada rakyat. Dan saya senang, semakin banyak orang-orang baik di lingkungan istana yang membantu saya. Khusus bidang apa? Pak Johan Budi kan sudah saya sampaikan, mengkomunikasikan itu ya jubil. Nantinya akan mengkoordinasikan juga umas-umas yang ada di kementerian agar kita itu menjadi satu dan solid. Saya sebenarnya diminta buruk waktu yang lalu melalui Pak KSP, Pak Teten untuk membantu setelah saya ketemu dengan beliau. Akhirnya saya memutuskan untuk membantu biar saya juga punya kontribusi yang nyata gitu ya. Karena saya melihat apa namanya, apa yang selama ini jadi pengalaman saya, eksprofesional saya ya, bukan dari sisi politis ya. Apa yang menjadi pengalaman saya selama ini, 12 tahun lebih menjadi wartawan, kemudian 10 tahun menjadi jurubicara, 10 tahun di KPK yang dimana lebih banyak sebagai jurubicara menjelaskan apa menjadi program KPK kepada publik. Nah mungkin menurut saya pengalaman saya itu bisa berguna untuk pemerintahan sekarang atau untuk Bapak Besiden.